Selamat siang program coaching online Hari ini kita temanya adalah gambar diri yang ketiga Jadi angkatan kali ini yang gambar diri sebelumnya hanya dua sesi Deep Camp juga dua sesi Sekarang menjadi empat sesi Nanti angkatan berikutnya yang inner healing yang semua jadikan 5-6 sesi Sehingga teman-teman satu kali bayar Maka ikutnya sebenarnya kayak seumur hidup Ya selama yang ngajar saya bersinta masih hidup Baik nanti untuk pelajaran untuk camp Coach online atau camp Ataupun yang memang gratis di pola hidup sehat Saya juga akan share di WA Group Terutama yang memang modulnya di program kesembuhan holistik ini Tidak sempat dibahas Karena saya 9 sesi itu memang modul saya banyak banget Jadi nanti sebagian saya kasih rekaman dari pola hidup sehat Ataupun rekaman dari camp atau coach online sebelumnya Sekarang kita mulai belajar Temanya adalah Gambar diri yang ketiga Gambar diri yang ketiga Gambar diri atau ada yang bilang citra diri Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu gambar diri Self image Nah bukan self esteem Walaupun citra diri juga ada Tapi pengertiannya sedikit berbeda ketika bicara citra Seolah-olah kayak pencitraan Mengulang sedikit mengenai Ini sebentar ya Gambar diri yang ketiga Kita berbicara gambar diri Dan manusia itu ada roh jiwa dan tubuh Maka untuk sehat secara tubuh Kalau cepat Obat, kemo, radiasi, operasi Maka itu tubuh dengan cepat sekali disembuhkan Yang sakit tubuh Yang diobati tubuh Selesai Tapi kalau kita mau mencoba Mengobati tubuh Tapi lewat yang di dalam Yaitu roh dan jiwa Memang menjadi banyak banget Sehingga istilahnya menjadi Kesembuhan holistik atau menyeluruh Termasuk juga tubuhnya Tapi tubuhnya tidak dikasih obat Tapi diberi makanan yang sehat Nah jiwanya juga Yaitu pikiran, perasaan kehendak Dalam pikiran ini Maka namanya kognitis terapi Salah satu saja adalah gambar diri Masih ada yang lain lagi Nanti kita bicara personality Yang akan saya post di WA Group Karena saya coba cek nanti kita ada dua kali lagi Itu yang terakhir Temanya apa yang sempat dijadwalkan Nah berbicara gambar diri Maka kita harus memandang diri kita Sebagaimana Tuhan memandang Atau menciptakan kita Tapi Tuhan menciptakan kita itu seperti apa Nah ada banyak alat Yang kita bisa pakai Kalau satu saja Mungkin nanti memang ada seperti yang Sempat ditulis di chat Kok kayaknya gak akurat Itu ya Itulah namanya alat Mungkin akurat 50% Mungkin 60% Kalau gak akurat itu bisa juga Kadang kita Kayak Begitu penilian yang sisi negatifnya Ini-ini Ah enggak Kita sudah menolak duluan Makanya kadang itu perlu dibahas Kalau dalam keluarga Ya antara suami istri Jadi yang istri bilang Ini saya gak cocok Yang suami bilang Cocok banget tuh Aku bilang apa Gitu ya Jadi bisa juga malah jadi berantem Gitu ya Ketika Cara Menyiasati hasilnya itu Salah Karena Bukan hasilnya Tapi menyiasatinya Misalnya Ketika melihat kelemahan pasangan Itu berpikir Oh kalau gitu Saya lengkapi dengan kekuatan saya Ternyata kelemahan pasangan saya Kok kekuatan saya Lebih terlihat lebih rinci Tapi untuk mengenal diri sendiri Itu ada beberapa alat yang bisa dipakai Ini sebenarnya alat yang sama Ketika berbicara DISC Tempramen dasar Foto karakter Nah hari ini kita hanya berbicara Mengenai tempramen dasar Dengan alat tes yang lain Nanti bisa dicoba Saya akan berikan linknya juga Yang gratis-gratis Yang gratis-gratis ada Untuk DISC Untuk foto karakter Yang gratis juga ada Ennegram dan MBTI Ini untuk kepribadian Yang bersifat lebih luas Kalau misalnya tempramen dasar Rasanya kok kurang cocok ya Bukan kurang cocok Itu hanya sebagian Di dalam kepribadian Ada tempramen dasar Maka nanti silahkan Dites Yang kepribadian Nanti saya berikan Rekaman ulasannya Dan juga linknya Kalau Kelas ini nanti ada Sesi personality Ya nanti kita bisa tes lagi Lalu dibahas Sidik jari Tidak bisa gratis Harus bayar Ya Kolongan darah Jarang dibahas Di Indonesia Yang lebih akurat lagi DNA Untuk mengetahui Segala sesuatu Banyak Tapi Belum semua jenis tes Di Indonesia ada Maka Saya akan bahas Dengan dua saja Yaitu Salah satu Dari yang paling atas Dan personality Kalau ini dua Digabung saja Sudah cukup Sebenarnya kalau mau Dengan berbayar Ya ditambah Satu lagi Dengan sidik jari Nah Kita menjelajahi dulu Aneka jenis tes ini Sidik jari itu Bisa sampai 18-22 halaman Salah satu saja Halamannya Itu misalnya Mengenai otak kita Bagaimana kita itu Mengambil keputusan Apakah otak kita Efektif Kompleksiti Reflektif Kognitif Atau kontra Apakah pasangan kita itu Tipenya itu Nah Kalau kita mengerti Kita dan pasangan kita Maka komunikasi Akan mudah sekali Saya dan istri Tes ini Sehingga saya tahu Otaknya istri saya Dan istri tahu Isi otaknya saya Pernah nggak Pernikahan itu bertengkar Utaknya itu Utaknya itu gimana sih Ini kayak nggak punya utak Punya Tapi otaknya beda Makanya Makanya kalau mau dites Jadi ilmiah Nanti kalau bertengkar itu Bertengkarnya ilmiah Sanguin Sanguin Kalau saya banyak lupa Ketinggalan itu Istri saya itu Ada sanguin Sanguin Jadi dia Kamu itu lupa melulu Enggak Itu berantem Sanguin Sanguin Terserah Sanguin Sambil ketawa boleh Sambil ngelos dada Ada sanguin Sanguin Tapi kalau istri saya itu Agak lelet Laki limut Nggak ada inisiatif Laki males Saya itu nggak bilang Kamu itu males amat sih Enggak Jangan Itu namanya Memberikan label negatif Nanti orang kan nggak bahagia Kalau dibilang males Hanya dalam hati Saya itu sambil senyum-senyum aja Flagmatik Flagmatik Jadi Tengkarnya itu ilmiah Istilah saya Jadi Emang flagmatik Gimana lagi Flagmatik itu Makan pelan Jalan pelan Ngunyah pelan B.O. aja pelan B.O. kok sambil baca koran Kalau saya ya Dibaca judulnya Udah selesai Kalau saya Dua menit aja selesai Jadi Kalau kita Mengenal keunikan itu Dulunya marah Nanti bisa senyum-senyum Lihat pasangan Pragmatik Pragmatik Kalau suaminya Kayak setan Guala Ngamuk Kolerik Kolerik Ya sudah lah Memang Dia kolerikan Oke Kita selesaikan dulu Kita Belajar dulu Satu persatu Jadi Ini dari sisi otak Yang kita gak bahas Saya pernah membahasnya Dalam seminar Berbayar Tes Tes sidik jarinya Sendiri Sekitar 900 ribu Termasuk Dua kali konsultasi Dengan Sidik jarinya Dan satu kali Dengan saya Kalau Pakai Steffin Murah Itu cuma Sekitar 400 ribu Dengan Steffin Tapi tanpa konsultasi Ntar konsultasinya Dengan Pusinta Bisa Dengan saya Juga bisa Nah Ini ada tes gratisnya Nanti saya berikan Ya setelah selesai Atau mungkin Kayaknya kita Saya lupa deh Sesi terakhir itu Kita temanya apa Kalau enggak Ntar saya berikan linknya Dan juga Bahasannya Yang pernah dibahas Di pola hidup sehat Ini membagi manusia Dalam lebih banyak lagi Karena menggunakan Empat Parameter Masing-masing Dua indikator Jadi kalau saya itu E N T P Kalau istri saya itu I S T J Jadi saya dan istri itu Secara personality Dua makhluk yang bertolak Belakang dalam Segala bidang Orang itu menikah Itu kebanyakan Misalnya Dua huruf itu sama Misalnya Sama-sama I Sama-sama N Atau sama-sama T Sama-sama J Atau sama-sama T S S Baru yang lainnya Kebalik Tapi saya dan istri saya Itu 100% Semua hal terbalik Secara kepribadian Bisa dibayangin Itu kalau orang yang Tidak dewasa Dengan kombinasi Pernikahan Seperti saya dan istri Itu 95% Bercerai Dan usia Pernikahnya Nggak sampai 5 tahun Tapi saya Menikah 33 tahun Nggak mati-mati Bukan 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 Anak Anak Saya Umur 28 Tahun Aja Papa Pemak Itu pernah Bantem Nggak Kenapa Nanya Begitu Aku Nggak 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 Saya Punya Sopir Sampai 26 Tahun Saya Punya Pembantu Sampai 18 Tahun Saya Punya Sekitaris Sampai 24 Tahun Mereka Senang Bekerja Dengan Kami Yang Merasa Damai Merasa Aman Padahal Perbedaan Kami Luar Biasa Banyaknya Sudah Saya Jawa Istri Tiongla Saya Miskin Dia Kaya Dari Seki Personality Tadi 100% Berbeda Nah Kalau Sidik Jari Maka Nanti Akan Ketemu Misalnya Jenis Kecerdasan Tingkat Kecerdasan Multiple Intelligent Lalu Juga Bahasa Cinta Bahasa Cinta Juga Ada Tes Gratis Saya Bisa Berikan Nanti Link Tes Gratis Tapi Ada Baiknya Nanti Kita Webinar Walaupun Program Sudah Selesai Kita Tes Untuk Bahasa Cinta Kalau Gaya Belajar Ini Untuk Parenting Kalau Teman-teman Nanti Ada Ikut Modul Parenting Saya Kalau Tidak Tes Saya Bisa Kasih Tanda-tandanya Anak Yang Gaya Belajarnya Visual Yang Siapa Yang Auditori Sehingga Parenting Bisa Tepat Banyak Orang Anaknya IQ Berapa Dibawah 120 Tapi Mereka Menang Asian Scholarship 100 Orang Pandai Asia Dikumpulkan Anak Saya Masih Masuk 10 Besar Maka Sekolah Dibayar Kalau Biasiswa Banyak Ada Biasiswa Penuh Biasiswa 50% Anak Saya Sudah Biasiswa Asrama Gratis Tiap Bulan Dibayar 1.200 Dollar Lulus Kuliah Yang Lain Gajinya 3.000 Dollar Anak Saya Bisa 4.500 Sekarang Sudah Hampir 12.000 Dollar Belum Komisinya Jadi Mereka Anak-anak Yang Hebat Bukan Karena IQ Tinggi Tapi Parenting Tepat Nah Untuk Parenting Tepat Itu Kita Juga Harus Tahu Keunikan Anak Sanguin Pragmatik Melankolik ESTP ENTP ISTJ Saya Tahu Betul Anak Saya Itu Tipe Yang Mana Dari Seki Personality Saya Tahu Betul Anak Saya Dari Otak Itu Tipe Yang Mana Semuanya Di Assessment Jadi Kami Ini Keluarga Psikologis Keluarga Ilmiah Keluarga Yang Manajemen Kepribadian Sekeluarga Itu Secara Kepribadian Di Manajemen Dikelola Mengelola Pribadi Demi Pribadi Nah Harusnya Orang Tua Juga Kalau Punya Anak 5 Tahu 5-5 Itu Anaknya Masing-masing Gaya Belajarnya Apa Dan Seterusnya Nah Sekarang Kita Gunakan Yang Tempramen Dasar Aja Yang Teman-teman Sudah Tes Mudah-mudahan Sudah Tes Kalau Belum Bisa Nyusul Gak Apa-apa Nah Orang Kolerik Tempramen Dasar Kolerik Itu Juga Sering Disebut Dengan Orang Merah Mukanya Dari Gaya Badan Postur Tubuhnya Aja Kelihatan Si Merah Si Kolerik Mukanya Alisnya Kelihatan Kayak Serius Kayak Marah Nasi Kuning Si Kuning Ini Mulutnya Buka Terus Ketawa Terus Gak Pena Diem Pecicilan Ngomong Terus Banyak Ngomong Gak Bisa Diem Lari Sana Lari Sini Gitu Nasi Iju Ini Kalem Tenang Gitu Kayak Nidup Nafas Pelan-pelan Nasi Iju Atau Black Natic Kolerik Dan Sanguin Ini Termasuk Extro fat Sedangkan Plagmatik Dan Melankonik Ini Termasuk Intro fat Si Biru Ini Paling Sukanya Di Paling Belakang Gitu Gak Suka Tampil Yang Iju Juga Gak Suka Tampil Yang Suka Tampil Ini Kuning Paling Depan Merah Suka Tampil Nomor Dua Iju Dan Biru Ini Tidak Suka Tampil Melankolik Tuh Pegangannya Buku Sukanya Baca Suka Belajar Ini Dari Gambarnya Sudah Mulai Bisa Terbaca Nah Kalau Secara Lengkap Inilah Manusia Dibagi Berdasarkan Tempramen Dasar Yang Cuma Ada Empat Macem Saja Tapi Manusia Itu Jarang Yang Murni Ya Ada Beberapa Orang Itu Murni Kayak Saya Dulu Termasuk Sangwin Murni Karena 90% Sangwin Saya Dulu Sebelum Tahun 2000 Sebelum Tahun 2000an Tahun 98 Saya Berubah Muncul Melankolik 30% Jadi Manusia Kebanyakan Memang Campuran Saya Dulu Campurannya 90% Sangwin 10% Kolerik Tahun 98 Mulai Berubah Tapi 2005 Yang Saya Tes Kembali Tes Profesional Berbayar Dimana Saya Sangwin 60% Kolerik Melankolik 30% Kolerik 10% 2020 Sebelum Pandemi Saya Tes Lagi Saya Bisa Imbang Hampir Masing-masing 25% Jadi Manusia Bisa Berubah Tapi Tes Ini Adalah Kondisi Saat Ini Saat Di Tes Kondisi Saat Ini Atau Bahan Bakunya Tapi Nanti 10 Tahun 15 Tahun Bisa Berubah Ada Juga Yang Tidak Sadar Tidak Sadar Diri Tidak Membentuk Gambar Diri Sampai Mati Tidak Pernah Berubah Di Kisah Pasangannya Kok Setan Aja Enggak Berubah Yang Tidak Berubah Cuma Dua Setan Sama Tuhan Kalau Saya Lagi Ceramah Di Gereja Di Orang Kristen Ya Manusia Harus Berubah Tapi Suami Saya Enggak Berubah Ya Mungkin Suaminya Tuhan Yesus Kalau Enggak Berubah Coba Diselidiki Tuhan Yesus Atau Bukan Kalau Memang Tuhan Yesus Disalib Dikubur Tunggu Tiga Hari Kalau Enggak Bangkit Ya Sudah Kalau Bangkit Yesus Jadi Ya manusia Harusnya Berubah Manusia Enggak Berubah Setan Atau Manusia Yang Kesetanan Enggak Berubah Manusia Rohnya Jiwanya Pikirannya Perasanya Dikuasai Setan Ya Sudah Egonya Dikuasai Setan Ya Sudah Gimana Mau Berubah Setan Tapi Harusnya Manusia Itu Berubah Tapi Berubah Itu Butuh Kesadaran Dirilah Kalau Enggak Sadar Gimana Mau Berubah Dikasih Tahu Orang Lain Enggak Saya Enggak Begitu Dikasih Orang Tua Enggak Begitu Dikasih Teman Eh Kamu Orang Begini Enggak Saya Enggak Begitu Dikasih Tahu Psikolog Enggak Saya Enggak Begitu Ya Sudah Ya Sudah Seumur Itu Enggak Berubah Nah Maka Manusia Itu Nah Kita Jelajahi Dulu Empat Empat Nya Bahwa Sebenarnya Enggak Ada Yang Sempurna Siapapun Apapun Yang Manapun Ada Positif Ada Negatifnya Yang Penting Ini Kalau Bahagia Maka Yang Muncul Positif Kalau Tidak Bahagia Yang Muncul Negatif Jadi Waktu Pacaran Itu Bahagia Ada Cinta Gimana Enggak Bahagia Pacarnya Ini Hangat Bersahabat Antusias Ramah Begitu Menikah Kok Tidak Habil Enggak Disiplin Enggak Produktif Suka Bohong Membesarkan Dia Tidak Bahagia Jadi Menikah Itu Tidak Begini Wah Waktu Pacaran Itu Pakai Topeng Jadi Setelah Menikah Topengnya Dicopot Enggak Manusia Itu Sebelum Menikah Sesudah Menikah Itu Sama Cuma Waktu Pacaran Dia Bahagia Setelah Menikah Gak Bahagia Karena Enggak Bahagia Maka Negatifnya Yang Muncul Jadi Kalau Mau Punya Suami Yang Baik Caranya Gampang Bikin Dia Bahagia Laki-laki Bahagianya Misalnya Seks Makanya Kalau Laki-laki Kurang Jatah Mana Bisa Bahagia Tapi Ibu-ibu Bahagia Kalau Saldonya Banyak Suaminya Miskin Males Enggak Ngasih Saldo Istrinya Kayak Setan Istrinya Kayak Setan Suaminya Enggak Berantem Terus Jadi Kita Perlu Mengubah Diri Masing-masing Mengenal Diri Masing-masing Dulu Sebelum Mengubah Pasangan Kita Sekarang Mulai Dengan Satu Persatu Dulu Kolerik Itu Kayak Apa Kalau Gampangnya Kolerik Itu Sejaman Sekarang Kayak Ahok Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Kayak Burisma Itu Kolerik Perempuan Itu Burisma Kolerik Laki-laki Itu Ahok Kalau Yang Beragama Kristen Kolerik Itu Kayak Rasul Paulus Yang Sebelumnya Seorang Pembunuh Kalau Dalam Dunia Sejarah Alexander Negerit Itu Orang Kolerik Jadi Gampang Ada Contohnya Gampang Kayak Ahok Tapi Positifnya Apa Tegas Dominan Suka Ngatur Suka Perintah Punya Kepimpinan Kuat Tapi Jeleknya Apa Emosi Egois Minta Dihormati Gampang Puas Susah Mengampuni Kasar Pemarah Bahkan Bisa Kejam Kalau Enggak Bahagia Kalau Dia Bahagia Kemauan Kerasnya Itu Untuk Mencapai Tujuan Dia Produktif Dia Tegas Dia Sebagai Pemimpin Yang Baik Dia Bahkan Bisa Independen Independen Hati-hati Harusnya Orang Mandiri Tapi Tidak Independen Independen Itu Berarti Enggak Butuh Orang Lain Tapi Emang Bisa Rincian Yang Lebih Detil Lagi Ciri Yang Paling Utama Orang Kolerik Itu Jalan Saya Pokoknya Ikutin Saya Pokoknya Ngomong Pokoknya Itu Orang Kolerik Pokoknya Itu Jalan Begini Ikutin Saya Itu Orang Kolerik Pokoknya Jalan Saya Maka Dia Punya Kepemimpinan Kuat Bisa Mempengaruhi Orang Keputusan Cepet Gak Pake Lama Dia Bertindak Cepet Bergerak Cepet Dan Orang Logis Kalau Gak Masuk Akal Dia Gak Mau Kalau Masuk Akal Dia Mau Yang Gak Masuk Akal Yang Mistis Mistis Gak 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 Gitu Ya Punya Kemauan Yang Keras Dari Anak Kecil Aja Nih Kalau Kemauan Gak Diikutin Udah Marah Guanting Barang Gulung Pokoknya Pokoknya Saya Mau Es Krim Pokoknya Pokoknya Saya Mau Ikut Pokoknya Saya Mau Pergi Pokoknya Udah Kalau Ngomong Pokoknya Tadi Kecil Sampai Tua Sampai Mau Mati Bisa Begitu Kalau Dia Tidak Berubah Tapi Itulah Orang Kolerik Yang Pokoknya Pegang Prinsip Komitmen Tapi Dia Bisa Diandalkan Dia Menerjang Hambatan Apapun Hambatannya Tabrak Sama Dia Ada Tantangan Dia Maju Terus Dia Jarang Sekali Untuk Mundur Sebelum Geblak Dan Kalau Punya Pekerjaan Tugas-tugas Kasih Dia Pasti Diselesaikan Sampai Tidur Pun Dia Kerjain Negatifnya Apa Suka Ngebosi Anda Punya Suami Kolerik Ya Ngebosi Anda Punya Istri Kolerik Ya Istrinya Ngebosi Suami Di Perintah-perintah Semuanya Di Perintah-perintah Istrinya Kolerik Orang Kolerik Nggak Suka Dipaksa Tidak Pekah Dengan Perasaan Ini Makhluk Hidup Satu ini Hampir-hapir Nggak Punya Perasaan Pikiran Terus Logikanya Kuat Sekali Susah Mengasihi Dan Tidak Romantis Kasar Galak Sadis Tidak Romantis Tapi Dia Setia Dia Komitmen Punya Masalah Tapi Kalau Penyakit Kebanyakan Marah Terus Darah Tinggi Sama Jantung Kalau Mendidik Anak Sekaligus Kita Ngomong Sekolah Parenting Maka Anak Ini Bisa Dididik Agak Sedikit Keras Tapi Sebenarnya Kalau Mau Menggunakan Aturan Itu Lebih Bagus Sehingga Tidak Perlu Menghukum Cukup Dibuat Aturan Lalu Diberi Punishment Sesuai Aturan Tersebut Tapi Lebih Baik Lagi Bukan Menghukum Walaupun Bisa Dihukum Tapi Diberi Tantangan Karena Dia Suka Tantangan Tapi Ini Kalau Dimarahi Dia Akan Membantah Kenapa Waktu Dijelaskan Dia Melawan Jadi Dia Akan Berdebat Maka Cocok Jadi Sarjana Hukum Bisa Berdebat Inilah Anak Yang Kalau Dimarahi Matanya Bisa Melotot Itu Anak Kolerik Kalau Bapak Ibu Ingat Masa Kecil Dulu Ya Sudah Kolerik Aja Inilah Si Merah Maka Si Merah Ini Butuhnya Apa Penghargaan Dan Diberi Kesempatan Anda Punya Suami Kolerik Anda Harus Kasih Kesempatan Anda Punya Suami Kolerik Anda Harus Menghargaan Anda Tidak Bisa Kamu Gila Hormat Iya Namanya Orang Kolerik Tidak Usah Menuduh Begitu Memang Begitu Jadi Langsung Diberikan Saja Anda Hormati Maka Dia Bahagia Dia Bahagia Dia Bisa Baik Bisa Murah Hati Dan Seterusnya Sudah Tahu Dia Kolerik Malah Dilawan Anda Digampar Anda Ditempeleng Anda Ditendang Anda Diceraikan Jangan Dilawan Orang Kolerik Dilawan Ini Orang Kolerik Maka Dia Butuhnya Penghargaan Ketika Anak Atau Pasangan Kita Bisa Ambil Refile Parenting Soalnya Tak Comot Biar Cepat Ketika Anak Atau Suami Diberi Kesempatan Dan Penghargaan Maka Dia Akan Justru Bertumbuh Di Dalam Tanggung Jawab Dan Komitmen Ini Cara Mentreatment Orang Kolerik Pasangan Kolerik Menantu Kolerik Anak Kolerik Sekarang Sangwin Sangwin Atau Kuning Maka Sengaja Gambarnya Terkasih Pana Background Kuning Aduh Ini Orang Paling Ceria Ide Nggak Ada Habisnya Lucunya Minta Ampun Dia Hangat Bersahabat Temani Banyak Gampang Kasian Suka Menolong Kalau Di Apa Itu Respon Cepet Jawab BA Itu Cepet Orang Sangwin Antusias Ramah Banyak Bicara Ini Kalau Laki Bahagia Kalau Nggak Laki Bahagia Setannya Keluar Setan Lupa Setan Boros Setan Nggak Rapi Setan Nggak Disiplin Setan Bohong Membesar Membesarkan Setan Bohong Setan Lupa Setannya Orang Kuning Lupa Lupa Dan Lupa Kalau Kakinya Bisa Dicopot Akan Ketinggalan Juga Karena Semuanya Ketinggalan Bullpen Ketinggalan HP Ketinggalan Kunci Ketinggalan Semuanya Ketinggalan Ini Orang Sangwin Buka Lemari Nggak Nutup Buka Laci Nggak Nutup Dia Buka Pintu Nggak Ditutup Semuanya Dibukain Semuanya Sama Dia Ahli Membuka Itulah Orang Sangwin Orang Sangwin Karena Idenya Banyak Pecicilan Dia Gambar Bukan Di Kanpas Bukan Di Kertas Mukanya Digambar Tembok Digambar Kursi Digambar Pecicilan Melulu Nggak Bisa Diem Dia Lompat Lompat Di kasur Melankolik Lompat Di Lapangan Sepak Bola Makan Di Meja Makan Sangwin Makan Di 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 Remah Remah Nyakut Roti Dimana Mana Maka Kamarnya Banyak Semut Orang Sangwin Di Bersahabat Semut Juga Ini Orang Sangwin Ini Punya Konsep Adalah Fun Life Sama Happy Life Yang penting Happy Pokoknya Happy Happy Kalau Kolerik Bedah Kolerik Tadi Yang penting Itu Bener Hidup Dengan Benernya Bagaimana Gambarnya Gak Saya Munculkan Dia Mau Bener Bener Gimana Jalan Saya Tapi kalau sanguin, itu happy life. Yang penting, happy. Jadi kalau sanguin, itu fun way. Jalan yang bahagia. Kalau kolerik, tadi my way. Pokoknya ikut saya. Orang sanguin ini positifnya apa? Periang, ramah, simpatik, perhatian sama orang lain, banyak bicara, pandai bercerita, mencari kegembiraan, sahabatnya banyak, nggak bosan hidup, dermawan, suka membantu. Kalau dia diarahkan, bisa jadi motivator yang handal, bisa jadi tour guide, tour leader, bisa jadi EO, event organizer, jadi coach. Itulah orang sanguin. Tapi lemahnya apa? Dia suka cari perhatian, pelupa, labil, nggak disiplin, suka menunda. Seenaknya, semaunya sendiri, makan semaunya, naruh badang semaunya. Naruh, aduh gunting, yang taruh di mana, dia lupa. Nyentrik, suka menonjol, penakut, bertele-tele, suka berbohom, nggak bisa dipercaya. Sakitnya apa kebanyakan? Diabetes. Waktu saya belajar begini, saya senyum-senyum. Waktu saya belajar begini, kok gue banget? Sampai sakit-sakitnya. Saya punya anak tiga. Di rumah saya punya anak tiga. Satunya melankolik, satunya plegmatik, nomor dua, nomor tiga itu sanguin. Tapi sanguin itu punya kelebihan. Kalau kakaknya yang nomor satu itu melankolik, suka, barangku di mana ya? Barangku di mana ya? Guntingku di mana ya? Bulpenku di mana? Cari nggak ketemu. Sanguin itu paling pandai mencari barang yang hilang. Apa sih kak yang hilang? Bulpen? Oh iya, sebentar, sebentar. Gue cariin. Ini kak ketemu. Ini ketemu. Kok kamu tahu sih, dek? Ya tahu aja. Nanti ada gunting ketinggalan, hilang. Dia paling pandai mencari barang yang hilang. Tak kasih tahu rahasianya ya. Ini sesama sanguin ya. Kenapa itu si sanguin pada mencari? Karena dia yang menghilangkan. Jadi dia itu yang ngambil. Bulpen-nya. Dia yang ngambil guntingnya. Terus lupa, kan? Dikabaliin. Karena sanguin kan lupa. Ya sudah. Ingatnya lagi waktu kakaknya ribut. Guntingnya kemana? Dia baru ingat. Tapi dia nggak mau ngaku. Jadi, oke kak, kok bantu nyari? Itu maksudnya dia baru ingat itu kalau dia yang pakai. Ini kak, gitu. Makasih deh. Iya, iya, iya. Saya senyum-senyum aja kalau anak saya nampar kecil begitu. Kenapa saya senyum-senyum? Kenapa saya senyum-senyum? Dalam hati, kok podo aku? Sama, waktu saya kecil dulu. Adik-adik saya, kakak saya bilang, kamu itu kok hebat ya? Kok bisa nyari barang ketemu itu gimana? Iya lah. Orang sakti. Sekarang ketahuan rahasianya bukan sakti. Dia yang ngilangin. Dia pinjem nggak bilang. Orang sanguin itu orang baik sebenarnya. Jadi, dia tuh bukan nyolong. Tapi dia tuh berpikir kalau barangku dipakai orang lain juga nggak apa-apa kok. Jadi, dia ya ngambil aja. Nggak bilang-bilang. Karena berpikir, kan saya nggak ambil. Nanti kan saya kembalikan. Cuma masalahnya, dia lupa mengembalikan. Itu masalahnya. Tapi dia pintar. Kalau kakaknya ribut, hilang-hilang, dia nggak ngaku. Aku bantu nyariin. Itulah namanya. Ide-nya orang sanguin itu di situ. Bahkan dia ide-nya hebat banget. Udah, kalau orang sanguin itu ide-nya nggak ada habisnya. Maka dia cocok di marketing, cocok di sales, cocok di product development atau business development. Itulah kenapa di Astra dulu saya dicatai-tarau di bagian product dan business development. Nah, sanguin ini kalau dihukumnya nggak boleh main ke rumahnya. Nah, itu ke rumah teman. Nah, itu bagus. Itu hukumannya terasa. Memang hukuman itu kan harus terasa. Tapi orang sanguin nggak boleh belanja. Waduh, itu hukuman yang bagi dia itu berarti banget. Nah, tapi kalau kita bicara nggak usah menghukum. Kalau kolerik kan butuh penghargaan. Nah, kalau sanguin butuhnya apa? Butuhnya pengakuan. Butuhnya perhatian. Butuhnya pujian. Jika punya istri sanguin, yaudah dipuji aja. Butuh punya suami sanguin, yaudah dipuji aja. Nggak usah dibilang, kamu tuh caper amat sih. Yaudah tahu dia sanguin. Maka cari perhatian. Kalau nggak diperhatikan, dia akan nanya, bajuku bagus nggak? Makeup lu baju nggak? Habis ngaca kan tahu dirinya kayak apa. Udah ngaca depan kaca, masih tanya. Aku bagus nggak? Aduh gini, ya kenapa? Kenapa dia nanya? Karena dia pengen dipuji. Nggak anak sanguin, nggak istri sanguin, nggak suami sanguin, begitu. Sukanya nanya-nanya yang sudah jelas. Kenapa? Dia pengen dipuji. Jadi bukan cari perhatian. Memang itulah makanannya orang sanguin. Kalau dia belum dipuji, dia belum dipuji. Itu kayak orang belum makan, ya gelisah lah. Maka udah, kalau udah punya suami seperti itu, dipuji saja. Kalau ibu tidak memuji suami seperti itu, kata nenek berbahaya, nanti di kantor sekitarisnya puji. Puji-puji-puji, lengket, gandeng, selingkuh sama sekitarisnya. Jangan sampai jadah sebelah yang muji. Maka pujilah pasangan yang sanguin atau anak sanguin. Memang dia kebutuhannya itu. Dia diberikan saja. Kita harus ikhlas memberikan kebutuhan bagi orang lain. Kita harus baik hati membuat pasangan itu bahagia. Kalau dia sanguin dan bahagiannya dipuji. Kalau dia dipuji, baiknya muncul. Kalau dia nggak bahagia, setannya keluar. Anda tinggal pengen punya anak itu kayak setan, atau punya pasangan itu kayak setan, atau mau kayak malaikat. Tergantung. Itu tergantung kita. Nanti kalau Anda sadar bahwa sekitar kita itu tergantung kita. Anda kan jadi bisa pengendali. Kalau Anda nanti sadar bahwa rumah ini tergantung saya, ya balam mati kita punya pengaruh. Kalau dia tak perhatikan, bahagia. Kalau suami saya puji, dia bahagia. Kalau nomor dua tak giniin, dia bahagia. Tiba-tiba rumah ini berubah. Ketika rumah berubah, rumah kayak sorga. Kita bahagia juga, kita sehat. Jadi kita bikin aja sekitar kita bahagia. Nanti itu akan membahagiakan kita juga. Dan energi kebahagiaan, aduh nanti kalau Ibu Sinta ngajar soal level energi, yang namanya energi kebahagiaan, energi cinta kasih, obat kalah. Nggak usah minum obat. Minum aja bahagia. Tapi gimana mau bahagia, Pak? Suami saya kayak setan, Pak. Istri saya kayak setan, Pak. Makanya dipuji, jangan dicela. Diakui baiknya. Jangan diakui jeleknya. Orang itu nggak suka diakui jeleknya. Walaupun kenyataannya dia jelek. Maka yang mengakui biar bukan suami. Kalau soal jelek, yang bilang itu biar komputer aja. Kita assessment. Nanti, oh kamu DISC-nya ini, foto karakternya ini, personality-nya ini, kamu tuh jeleknya ini. Nah mau marah? Marah sama komputer? Ini nggak bener nih komputer. Ini nggak bener nih program. Yang bener tuh siapa? Semuanya salah. Jadi lebih baik psikolog yang bilang juga boleh. Kalau psikolog kan kalau bicara gitu, selalu baiknya dulu ya. Waktu saya pergi ke Astra, kalau saya tes psikologis gitu kan, dulu kan saya berbayar. Saya dipuji-puji dulu. Anda ini orangnya beriang, dan Anda penuh simpatik. Wah senang kita dibombong dulu. Baru ya kalau bisa latihan menulis supaya nggak lupa. Jadi ini tuh nggak dibalang, tapi kamu jeleknya ini gitu. Enggak, cuma dikasih saran sedikit-sedikit aja. Tapi lebih banyak pengakuan positif. Jadi kita harus lebih banyak berbentuk tes begini. Kita tahu suami kaitan apa, anak kita apa. Lebih banyak pada pengakuan positifnya. Bahkan juga kita pengakuan positif untuk diri sendiri sebenarnya. Jadi waktu tes begini, yang negatifnya ini, pengen tahu ini bener apa nggak, akurat apa nggak, jeleknya kita tuh suami kita, anak kita pernah ngomong nggak, mertua kita pernah ngomong nggak, hal seperti ini. Habis itu udah, nggak usah konsentrasi di sini. Anda konsentrasi juga dengan diri sendiri. Nanti kalau pas meditasi gitu, Anda sanggungin, Anda sambil meditasi atau sambil berdoa, sambil body scan, boleh berdoa, Tuhan terima kasih, saya orangnya periang, saya orangnya ramah, gitu ya. Nanti kita praktek aja hari ini. Nah, ketika anak itu, atau bukan hanya anak ya, ini memang saya cerita soal anak sekalian. Jadi ini anak saya nomor tiga, si kecil. Mukanya kayak saya, hidungnya kayak saya, bahkan personality ya, ENFP kayak saya, sanguin kayak saya, ngelukis kayak saya. Tapi dulu dia, aduh, bermasalah. Bener-bener bermasalah. Guru diperontak, istri dilawan, hobi nggak ada yang selesai, lukis baru jadi separoh ditinggal, gambar yang lain ditinggal, ganti hobi lagi, kolase, barang bekas dikumpulkan, nggak jadi dipasang, ganti lagi hobinya, desainer, nggak selesai lagi, gonta ganti hobi, gonta ganti beli barang-barang, akhirnya nggak dipakai, aduh, udah bermasalah dah. Sampai akhirnya, nah, ini sebenarnya ada trik yang lain gitu ya, dalam arti, kita harus mengakui sisi positifnya anak, lalu biasanya pentingnya, nanti kita bahas di modul parenting ya, perlunya ayah itu ikut mendidik anak. Jadi kalau di Jerman dan di Yahudi, itu patriarkal. Yang didik itu ayah. Sehingga DNA yang ada di anak, yang berasal dari ayah, itu bisa bangkit dan hidup. Jadi parenting itu tidak hanya ibu, tapi nanti kita bahas, di modul parenting aja. Dimana ketika ada DNA, ada minat bakat kemampuan, tapi anaknya itu minat bakat, talentanya itu ada, tapi nggak berkembang. Nah, itu berarti parentingnya hanya salah satu. Kalau hanya ayah saja yang mendidik, ibunya tidak, sama juga nanti DNA yang di ibu ini nggak hidup. Talentah bakat itu nggak hidup. Maka yang terbaik, kata Gerard Edelman, itu pemenang Nobel, tentang otak. Yang saya ambil ilmunya dalam buku saya, maksimalkan otak anak Anda. Itu perlunya parenting ayah dan ibu. Berdua. Tapi sekarang kita gunakan dulu untuk gambar diri, data-data ini, maka yang penting kita adalah pengenalan akan diri sendiri berdasarkan tes psikologi. Memang kalau gratis itu tingkat akuratnya lebih rendah tentunya. Kalau berbayar, karena pertanyaannya lebih banyak, lalu dibantu dengan psikolognya untuk berwawancara, lalu disimpulkan. Tapi sebenarnya sudah mulai bisa mengarah. Kalau tidak akuratnya itu, katakanlah 60-70 persen, tapi nggak mungkin salah. Sudah mengarah ke situ. Sekarang kita yang ketiga. Yang pertama kolerik, yang kedua sanguin. Yang ketiga ini adalah si iju. Warna iju itu, kalau kita lihat yang iju-iju kan tenang. Kalau merah, bawahnya sudah panas saja. Kalau kuning, bawahnya aktif saja. Kalau punya anak hiperaktif, nggak boleh temboknya warna kuning atau orang. Yang punya anak-anak hiperaktif, maka ada terapi warna. Beliin baju, warna temboknya ke arah hijau saja, supaya dia lebih tenang. Tapi kalau anaknya iju, mungkin malu si terapi yang malah kebalikannya. Tapi yang pasti iju ini, iju, tenang. Kita ngomong kebaikannya dulu. Orang pragmatik itu kebaikannya apa sih? Kebaikannya baik. Baiknya minta ampun. Setia, bisa dipercaya. Ini jarang yang selingkuh orang pragmatik ini. Dia setia, dia baik, bisa dipercaya. Tapi dia nggak romantis. Kalau punya anak, kebanyakan sudah menikah peserta ini. Anaknya kayaknya, aduh, saya punya suami, punya suami nggak romantis. Saya pengen anak saya ini dapat suami yang romantis. Ya sudah. Ini, anaknya suruh cari pacar yang sanguin. Karena sanguin ini romantis. Tapi hati-hati. Karena dia romantis, sama canda sebelah romantis, sama sekitaris romantis, sama pembantu romantis juga. Namanya juga orang romantis. Jadi hati-hati kalau punya pasangan romantis. Jadi kan hidup ini makanya nggak bisa yang suaminya galak, mengeluh. Aduh, Pak. Suami saya galak, Pak. Tapi kan setia. Kenapa yang suami galak itu setia? Lah, bukannya galak begitu. Siapa yang mau sama dia? Aduh, ibu suaminya galak. Pengen suami yang senyum, yang baik, murah hati, yang akram. Aduh, singkat cerita ya, sama yang pertama, cerai, karena galak. Pengen yang romantis. Dapat suami yang kedua romantis, baik, senyum. Tapi lama-lama dia baru jadi khawatir lah kok baik sama tetangga, senyum sama cendak sebelah, romantis juga sama membantu. Ini mana sih yang dicari yang mana? Nggak ada yang sempurna. Semuanya ada plus minusnya. Maka kita perlu mengenal, bagusnya mengenal seperti ini itu sebelum menikah. Kalau saya dulu pacaran sudah tes seperti ini. Saya tes seperti ini tahun 848-885 yang pertama kali. Waktu pacaran. Oke, kembali lagi pada pragmatik. Pragmatik itu orangnya baik, setia, bisa dipercaya, tenang, kalem, objektif, efisien. Nah, cuma dia itu orangnya cuek. Ini harusnya cuek, tidak peduli. Ini masuk di negatif. Jadi, dia orangnya cuek, males, lamban, jalan pelan, mengambil keputusan. Aduh, tunak, tunuk, tunak, tunuk. Orang Jawa bilang, kendula, 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 kendula. Pak, cepet, Pak, mengambil keputusan. Pak, tenang, tenang. Ditanya, ya diem aja. Diajak ngomong, ya diem saja. Diem aja dia. Senyum-senyum. Kadang gak pakai senyum, lagi diem aja. Tidak kreatif. Makanya setia, karena dia gak kreatif. Kadang kikir, pelit, gak punya motivasi. Waduh, ini yang paling-paling parahku, tidak punya motivasi. Gak punya inisiatif. Cari aman, segala sesuatu cari aman. Gampang khawatir. Jadi, kalau Anda punya pasangan pragmatik, udah. Jarang itu ngajak tercinta, ngajak makan, ngajak pergi, ngajak libur. Itu makhluk yang tidak pernah ngajak. Jadi, Anda yang harus ngajak. Kalau Anda punya istri pragmatik, Anda harus ngajak ngomong, ngajak bicara, ngajak pergi, ngajak jalan-jalan. Yuk kita libur ke sana, yuk kita makan ke sana, yuk ayo, 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 itu dah. Semuridung. Karena memang dia makhluk yang harus diajak. Dia itu follower. Sanguin itu inisiator. Kolerik itu inisiator. Pragmatik itu follower. Makanya dia setia, karena dia memang tipenya follower. Dia enggak cocok create bisnis, karena dia penakut. Create bisnis itu sanguin dan kolerik. Atau kombinasi dua ini. Tapi kalau orang pragmatik, itu cocoknya jadi pegawai. Walaupun dia sebagai pegawai setia, sampai nanti jadi tangan kanannya bos. Karena dia baik, maka dia bisa dipercaya. Maka dia kerja itu, 10 tahun bisa enggak pindah-pindah. Kalau sanguin itu, kerja 4 tahun enggak pindah 5 kali dia. 3 kali minimal. Sedangkan pragmatik, ya itu istri saya 8 tahun kerja, sampai saya suruh keluar, ya enggak pindah-pindah. Dari awal lulus dari IPB, ya di situ terus. Saya mah pindah-pindah seorang sanguin. Bikin ekoenzim, dua tahun bosen ya ditinggal. Bikin apa lagi? Tinggal. Namanya orang sanguin, idenya banyak. Enggak ada habis idenya. Tapi ini enggak punya ide. Si pragmatik ini adalah gimana amannya. Kolerik, my way. Sanguin, fun way. Nah, kalau pragmatik apa itu? Pragmatik itu easy way. Jadi, pragmatik. Pragmatik itu gampangnya aja dah. Kalau kolerik kan malah yang benar gimana, walaupun ada tantangan, dia terobos terus. Kalau ini enggak suka tantangan, jadi ya gampangnya aja lah. Orangnya kalem, tenang, baik hati, stabil. Stabil banget. Ini anak saya nomor dua itu kan pragmatik. Waduh, tenang banget. Ulangannya 2,0 ya tenang. Ulangannya 3,0 ya tenang. Dia naik kelas bersyarat ya tenang. Dia enggak bikin PR, suruh maju ke depan sama gurunya. Ya, maju ke depan kelas. Wajahnya tenang, tidak bersalah. Seolah tidak berdosa. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Mati masuk surga. Tenang. Pokoknya betul-betul tenang aja. Yang marah malah yang greget. Yang marah yang darah tinggi. Kok dimarahi kok kayak patung tersenyum. Sampai guru lesnya bilang, Pak Jarot, anak Bapak, ini kayak patung, Pak. Saya belundrak nulis anak Bapak. Kok di lesi kok, suruh les nulis kok bulpen dipegangnya begini. Jadi pegang bulpen itu bukan begini. Bulpennya dipegangnya itu begini. Tidak bergerak, udah, begini, udah. Pegang aja begini. Kulpennya udah begini, ditaruh, udah. Terus diem aja kayak 10 menit, begini 10 menit. Gurunya sampai blue truck, darah tinggi. Gurunya darah tinggi, marah-marah. Ya, dianya tenang, wajahnya tenang. Ini tenangnya minta ampun ini senyum. Tidak punya ambisi, jarang marah, suka mengalah. Makanya kadang-kadang juga sanggeng-sanggeng mengalahnya itu ya dipulih temannya ya diem aja. Dimarahi temannya ya diem. Dipukul yang enggak bales. Malah mungkin orang tuanya yang greget. Kamu tuh kalau dipukul bales. Kalau kamu enggak bales, kamu hancur. Wah, di orang tuanya yang nyuruh bales. Kalau kolerik, sabar, sabar, sabar. Sabar, 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 orang tuanya nyuruh sabar. Karena kolerik itu enggak ada sabarnya. Dipukul, dia pukul balik. Karena kolerik, dia awan. Orang ini maunya enak. Lemahnya apa? Lamban, tidak kreatif, penakut. Yuk pergi yuk. Ah, males ah. Kita buka usaha yuk. Males ya. Mau enggak kita jalan-jalan? Ah, males ah. Itu kalimat yang paling banyak diucapkan itu. Ah, males ah. Kalau sangwin, saya punya ide. Saya punya ide. Kalau kolerik, saya sih maunya ini. Pokoknya. 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 Yang suka ngomong pokoknya, itu setuju, enggak setuju, sadar, enggak sadar, Anda kolerik. Pokoknya. Pokoknya. Gitu ya. Oke lah. Gitu ya. Kalau bilang oke lah. Bentar ya. Kalau bilang oke lah, cincelah, itulah orang sangwin. Oke lah. Oke. Yuk. Gitu ya. Yang penting happy. Yang penting happy. Nah, itu orang sangwin. Tapi orang-orang pragmatik juga banyak berkata, oke lah. Gitu ya. Ya, baiknya gimana aja lah. Gimana baiknya aja. Gitu ya. Gimana baiknya lah. Gitu. Makanya anak saya itu udah tahu. Kalau nanya sama istri saya, Ma, aku gini-gini gimana ya? Ya, gimana baiknya aja. Lama-lama anak itu kan nintain, diinget. Kalau nanya sama mama, pasti udah ujung-ujungnya begitu. Ya, gimana baiknya? Kalau kamu seneng, ya mama ikut seneng. Kalau saya, ya bawa namanya banyak ide. Kalau menurut papa, begini-begini. Menurut papa, begini-begini. Tapi ya terserah kamu. Tapi menurut papa, begini-begini. Wah, idenya banyak. Kalau kolerik, udah. Ikutin papa. Wah, pokoknya. Udah, pokoknya lagi keluar. Ya, kalau ibunya kolerik, yaudah. Pokoknya udah. Pokoknya ikut papa, ikut mama. Itu mama kolerik. Ngomongnya pokoknya melulu. Pokoknya. Pokoknya. Udah. Yang bener tuh begini. Dia yakin banget yang bener begitu. Padahal belum tentu juga. Walaupun kadang-kadang banyak benernya juga. Tapi yang bener tuh begini. Nah, itu orang-orang kolerik tuh. Yang bener tuh begini. Tapi kalau orang pragmatik, walaupun bener atau salah, ya gimana baiknya sajalah. Dia negatifnya, kemauannya rendah, gak punya inisiatif, susah dimotivasi. Sudah dimotivasi pun susah sekali. Maunya yang enak saja, tidak suka tampil ke depan, dan cuek atau dingin. Tapi dalam segi kesehatan, ini makhluk paling sehat. Si pragmatik ini jarang sakit. Paling kalau sakit, sakit lutut. Karena tidak berani melangkah. Kalau gak percaya, tanya Ibu Sinta. Kalau orang tidak berani melangkah, sakitnya apa? Lutut. Karena dia penangkut. Tidak berani melangkah. Si pragmatik sakitnya lutut. Sakit kaki. Sakit telapak kaki. Dan pokoknya dari paha ke bawah. Penyakitnya ngumpul di situ kalau orang pragmatik. Si pragmatik tidak perlu dihukum. Percuma, dia dihukum juga cuma kayak patung. Jadi paling sia-sia itu kalau menghukum orang pragmatik. Jadi gak usah dihukum, dikutuja peraturan. Nanti dikasih reward and punishment. Percuma juga marah sama dia, nasihati dia. Telinganya ditutup. Dia diem kayak patung. Kalau kolerik dimarahi, balas. Kalau sanguin dimarahi gimana? Kalau sanguin itu kalau dimarahi, dia paling pandai minta maaf. Dia bisa bikin puisi. Pak, maafkan Levina. Begini, bla bla bla. Dia minta maaf. Waduh, kita bisa terharu mendapat permintaan maafnya. Tapi siap-siap besok pagi diulangi lagi. Karena dia lupa apa yang ditulis kemarin. Itu anak pelupanya minta ampun. Lupa dengan janji. Lupa dengan komitmen. Lupa dengan semuanya. Lupa itulah sanguin. Tapi plagmatik ini dia cueknya minta ampun. Cuek sekali. Kalau negatifnya cuek. Kalau dari kata positif, ya stabil. Tenang. Anak saya kena COVID, tenang. Anak saya sesat nafas. Istri saya itu plagmatik. Dia tenang. Jamnya makan-makan. Jamnya tidur-tidur. Itu orang plagmatik. Plagmatik itu butuh rasa aman. Dia butuh diterima dan dimotivasi. Maka kalau saya, ya saya terima suami saya, istri saya, apa adanya. Apapun kamu, apapun keadaanmu, apapun sifatmu, apapun sikapmu. Pokoknya aku sayang kamu, aku cinta kamu. Dia diterima apa adanya, dia bahagia. Dia bahagia. Positifnya keluar, negatifnya sembunyi. Sembunyi bertahun-tahun akan bisa berubah. Walaupun sebenarnya istilahnya tidak berubah sih. Tersembunyi. Dalam keadaan semuanya. Dalam keadaan emergensi, kadang muncul kembali. Nah ini anak saya nomor dua. Ketika saya mengetahui keunikannya, lalu dengan sabar, 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 sabar. Kuncinya sabar. Jadi Anda punya suami plagmatik, juga sabar, 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 sabar. Sabar dalam hal apa? Memotivasi. Dan menggunakan kesukaannya untuk memotivasi. Sampai dia menemukan dirinya. Lalu dia termotivasi, baru eksponensial. Anak saya hampir tidak naik kelas. Skin addictive. Tapi setelah itu dia dapat biaya siswa dari sektri. Kelas 3 SMP. Lapan tahun sekolah gratis. Kayak kakaknya juga. Lapan tahun sekolah gratis. Asrama gratis. Dikasih uang selaku juga. Yang terakhir, yang keempat, adalah si biru, si melankolik. Kalau tadi saya bilang yang kolerik, yang kolerik kayak Ahok, kalau perempuan kayak Burisma, kalau plagmatik kayak siapa? Plagmatik itu kayak Madre Teresa. Ada yang baru sekarang, kayak Jokowi. Makanya Jokowi itu semua oposisi dirangkul semuanya. Pohong dulu dia beroposisi sama Prabowo. Dijari ini Menteri Pertahanan. Nama Sandiago Uno. Dijari Menteri juga. Lah, habis deh. Oposisinya habis. Itulah orang pragmatik. Semuanya dibaikin. Coba Ahok. Semuanya diajak berantem. Tapi dia berantemnya karena benar. Pokoknya yang benar. Bahkan dia berkata, ingat nih yang ngelawan saya. Nanti dilawan sama Tuhan. Kayak mengutuk seolah-olah. Mati sia-sia. Wah, pokoknya udah kalimat itu. Orang kolerik memang kalau begitu, kalau bicara. Tapi kalau pragmatik lain. Plagmatik itu kalem, tenang. Nah, Jokowi itu contoh orang yang pragmatik. Kalau di Alkitab itu Abraham sama Timotius. Kalau kolerik adalah Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Kalau sanguin, contohnya siapa tadi? Sanguin, belum dikasih contoh. Sanguin itu contohnya kalau zaman sekarang, ya saya ini sanguin. Mau lihat orang sanguin, ya lihat saja saya. Saya orang sanguin, atau Gusdur itu orang sanguin. Banyak bicara, dan kadang bicaranya ya ceplas-ceplos. Habis bicara nggak dipikir, orang lain yang mikirin pembicaraannya. Maka dulu waktu masih Gusdur jadi presiden, kan banyak orang datang ke Gusdur. Gusdur kok bicara begini-begini? Ya gitu aja kok repot. Iya, orang lain repot sama omongannya dia. Tapi dia maksudnya tulus, murni, baik hati. Itulah orang sanguin. Sedangkan pragmatik, contohnya Jokowi atau Mahdantiresa. Nah sekarang yang terakhir, kalau melankolik, contohnya siapa? Aduh enak, Indonesia ini banyak contoh yang lengkap. Kalau di Alkitab, Nabi Musa itu orang melankolik. Yesaya itu melankolik. Yunus itu melankolik. Tidak ada ayatnya Yunus itu melankolik, atau Musa itu melankolik, tapi psikolog melihat sikap-sikap yang ada dalam ayat-ayat. Musa itu melankolik gitu ya. Jadi, enggak ada ayatnya. Tapi kalau contoh yang sekarang aja, ya gampang. Melankolik itu presiden SBY. Maka dia orangnya teliti, perfeksionis, sangat disiplin, berbakat. SBY kan pelukis juga. Pelukisannya bagus banget. Orangnya tekun, analistis, rela berkorban. Makanya SBY itu doktornya dua, dan kumlot. Ini orang melankolik ini banyak yang kumlot, banyak yang pinter. Penemu-penemu, pemenang Nobel. Ini orang melankolik. Tapi orang melankolik itu pemurung. Kalau sudah enggak suka, bisa balas dendam. Temannya enggak banyak. Suka di kamar, sukanya membaca. Bukan suka bicara, membaca. Kurang bermasyarakat, tidak gaul, pemurung. Tapi dia seninya tinggi sekali. Ini orang melankolik. Orang melankolik pengen tahu kenapa, kenapa, dan mengapa. Mengapa? Karena dia pengen tahu dasarnya. Kalau kolerik, pokoknya sanguin, ya happy-happy aja. Praktisnya aja, udah lah. Nggak usah tanya apa. Saya pun dikasih tahu jurnal-jurnal gitu. Ya udah, nanti kalau orang nanya jurnal, nanya pas kung-kung aja tuh rajin banget nyatetin jurnal. Kalau saya, ya paling enggak tahu ada, enggak cacara juga. Dalam buku saya, ya harus ditulis. Karena orang sanguin itu praktis. Tapi kalau orang melankolik, itu teoritis. Makanya dia banyak nulis buku. Orang teoritis, karena dia perfeksionis. Makanya jadi banyak pinter, banyak profesor di sini. Karena dia orangnya analistis. Memain saham, pinter. Jago. Keuangan pasti jago. Karena dia teliti. Notaris, cocok. Orang sanguin jadi notaris. Dokumennya ketinggalan di mana-mana. Makanya melankolik ini adalah orang yang pemikir. Dia orangnya jenius. Berpikir sebelum bertindak. Kalau sanguin, ya bertindak dulu baru mikir. Ngomong dulu baru mikir. Mikir-mikir kelamaan gitu. Makanya sanguin, pedagang cocok. Udah, jalan dulu aja. Ijen urus belakangan. Kalau orang melankolik, ya jangan. Bikin diayasan dulu. Urus ijen dulu dan seterusnya. Teratur, rapi, necis. Kalau ceramah, pakai dasi, pakai jas, sepatunya hitam, disemir. Kalau saya, orang sanguin. Saya ceramah pakai celana jenis, sepatunya sepatu sport. Orangnya praktis. Sedangkan dia, orangnya logis, analistis, sistematis. Orang sanguin ini apa? The best way. Yang terbaik. Dia memberi yang terbaik. Dia mau semuanya serba yang terbaik. Beda banget ya. Kalau pragmatik, yang gampang aja. Sanguin, yang happy aja lah. Sebenarnya makanya orang melankolik ini maunya makan sehat. Tapi kenyataannya banyak yang kena kanker juga. Banyak yang gerd juga. Pasal lambung. Karena dia maunya yang terbaik, makannya mau yang sehat, sehat, sehat. Begitu ketemu yang tidak sehat, sedih. Ketemu yang tidak sehat, stres. Ini orang kebanyakan stres. Makanya asam lambungnya banyak yang asam lambung, sakitnya. Banyak juga kena kanker. Kenapa? Karena dia mudah stres, pesimis, khawatir, susah mengambil keputusan. Tidak gaul, sensitif. Mudah kesinggung. Mudah ngambek. Mengundurkan diri. Tidak gaul lagi, kecewa, kepahitan, udah. Selain lambung, minyum gita kanker muncul semuanya walaupun makannya sehat. Sementara sanguin, yang makannya tidak sehat, ketawa-ketawa, masih hidup. Jadi ini orang yang maunya serba terbaik. Tapi karena serba terbaik, begitu tidak dapat yang terbaik. Stres. Ya apa-apa dipikirin. Makan ikan, nanti ada merkurinya. Makan sayur, nanti ada pesticidanya. Makan beras, nanti ada arseniknya. Udah, mikir aja terus. Nggak makan-makan. Matilah mereka. Makanya itu kita harus belajar mengubah hidup ini. Kalau anak punya anak melankolik, punya suami melankolik, punya istri melankolik, jangan dikasarin. Hatinya terluka, ga sembuh-sembuh. Hatinya terluka, ga sembuh-sembuh. Hormonnya kacau, hormonnya kacau, imunnya kacau, hormonnya kacau. Selnya membelah error, minum kisah kanker datang semuanya. Kalau Anda melankolik, Anda harus belajar mengampuni. Anda harus belajar tidak sensitif. Anda harus belajar tidak gampang tersinggung. Tapi agak susah, karena memang pembawaannya adalah sensitif. Karena sensitif, ya mudah kesinggung. Mudah kecewa. Karena teliti. Karena teliti. Susah mengampuni, karena semuanya diingat-ingat. Karena teliti, analistis, otaknya bagus, semuanya diingat. Kalau sangumin mudah mengampuni, iyalah, namanya pelupa. Bukan mengampuni, emang lupa. Kamu utang sama saya ya? Jadi bukan mengampuni, emang saya lupa kalau dia utang sama saya. Saya pernah ketemu sama teman SMA. Kamu ingat saya enggak? Ya ingat. Kamu ini kan namanya kan? Iya. Tapi kamu ingat keceden apa? Engat sih. Yang benar. Engat. Kamu enggak ingat apa soal saya? Engat. Sudah pulang kan. Begitu selesai reuni itu, saya ingat-ingat lagi. Kok dia nanya sampai begitu ada apa sih? Engat-ingat. Sehari, dua hari, tiga hari. Baru review lagi, review lagi. Kok enggak ingat ya? Baru pernah ingat. Iya benar. Aduh, saya pernah berantem sama dia. Saya di juotas pakai ake sampai benjol gitu. Iya loh. Butuh waktu kok ingat. Berhari-hari baru ingat gitu ya. Jadi orang pikir, wah kamu kalau mengampuni, bagus ya. Bisa sampai lupa gitu. Bukan mengampuni, emang lupa gitu ya. Jadi orang sangumin itu perlupanya minta ampun. Ya bagus lah. Makanya sehat. Oke. Nah kalau orang melankolik, maka orang melankolik ini jangan dimarahi dengan, terutama kalau punya anak melankolik, punya istri melankolik, punya suami melankolik, hati-hati dengan perkataan. Kamu tuh, aku tuh nyesel nikah sama kamu. Itu kamu diucapkan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, dia masih ingat. Karena memorinya bagus. Dan kepaitannya susah ilangnya. Makanya anak melankolik, kalau dimarahi orang tuanya, mama tuh nyesel melahirkan kamu. Mungkin enggak dibentak, enggak dikukul, enggak ditendang. Tapi ibu ngomongnya pelan-pelan, mama tuh nyesel melahirkan kamu. Udah. Sekian belas tahun kemudian, dia counseling sama misalnya ibu Sinta, digali akar masalah, ketahuan akar masalahnya, mamanya pernah mengucapkan, aku menyesel melahirkan kamu. Udah. Penyakit minyum, kista kanger, gara-gara dulu mamanya ngomong begitu. Si melankolik harus hati-hati dengan hatinya. Kalau kita punya suami, punya anak melankolik seperti anak saya, maka dia butuh dimengerti dan didukung. Dan hebatnya melankolik ini sebenarnya, kalau dia didukung dari kecil, maka dia juga bisa menjadi orang yang suka tampil. Jadi anak saya ini melankolik. Cuma dia punya personality, itu ENFG. Untungnya dia secara personality justru ekstrovet, walaupun melankolik yang kebanyakan introvet. Makanya nanti kalau ada yang kok kayak nggak cocok, harus didekati dengan personality. Misalnya anak saya ini melankolik. Bicara melankolik, banyak cocoknya. Tapi satu-dua hal tidak cocok, maka didekati dari personality. Karena saya tahu dia ENFP, walaupun melankolik, maka saya dorong dia menjadi inspiring leader, menjadi coach. Cuma karena dia seorang yang melankolik, maka kalau dia capek, dia harus menyendiri. Jadi dia harus menyendiri untuk menghimpun kekuatan kembali. Kalau saya capek, malah saya cari orang-orang, ngobrol, kekuatan saya balik lagi. Jadi ketika kita mengerti keunikan anak, saya membuat cita-cita yang tepat pun, karena dia pinter dapat biasiswa, sempat hampir punya pilihan untuk ngambil kedokteran, dan dapat biasiswa juga. Tapi karena dia ENFP, nggak cocok jadi dokter. Akhirnya saya dorong, mengarahkan, mengambil jurusan bisnis untuk menjadi coach, menjadi konsultan. Dan sekarang dia sudah bekerja 5-6 tahun sebagai konsultan, dan sangat bahagia dengan pekerjaannya. Maka kembali lagi ke secara keseluruhan. Manusia ada empat macam ini, nggak ada yang sempurna, semuanya punya kelebihan, semua punya negatif. Untuk diri sendiri, kita mengakui positif kita, supaya kita nggak merasa salah diciptakan. Ingat gambar diri adalah bagaimana orang memandang dirinya. Kalau kita dikasih label sama orang lain, misalnya sanguin, lalu pasangannya, suaminya, istrinya, kamu tuh nggak produktif, kamu tuh suka bohong, kamu tuh pelupa. Lalu itu kita termakan. Yang memang betul, tapi kita dimakan sama itu. Maka lama-lama kita merasa salah diciptakan, karena kita penuh kekurangan. Kita jarang dihargai kalau kita bersahabat. Bahkan mungkin dimarahi, kamu tuh nggak tahu waktu, kluyuran terus, bergaul terus. Bahkan positif kita pun dicelah. Udah, rusak gambar dirinya, merasa salah diciptakan. Penyakit datang semuanya. Kita harus mengakui diri sisi positif kita sendiri. Jadi kalau kita meditasi, kita nggak boleh menyangkal negatifnya. Tuhan, memang saya pelupa, Tuhan. Saya mengaku hal itu. Saya orangnya tidak teliti, saya mengaku hal itu. Tapi kan saya orangnya antusias, ramah, pandai bicara. Saya bersyukur Tuhan ciptakan saya pandai bicara, pandai bergaul. Saya bisa cari uang dan hidup dari berbicara. Kalau Anda melankolik, dan anak, suami, istri, orang lain, kamu tuh pemurung. Kamu tuh orangnya nggak bisa mengampuni. Kamu tuh suka menendam. Diakui saja. Memang kenyataannya begitu, tapi jangan sampai termakan. Istilahnya, kita hanya melihat negatifnya saja. Jadi kalau meditasi, iya-iya, tidak-tidak. A, A, B, B, maka kita boleh berkata, Tuhan, memang saya tidak pandai bergaul. Saya orangnya malu untuk bergaul, malu untuk tampil. Tapi saya bersyukur Tuhan ciptakan saya sebagai orang melankolik. Saya tidak menyesali diri saya. Saya bersyukur karena saya orangnya tekun dan disiplin. Saya bersyukur saya orangnya analistis dan rapi. Saya akan bekerja sebagai notaris atau keuangan atau accounting. Saya akan menjauhi marketing. Saya akan bekerja dalam bidang-bidang yang cocok buat saya dan Tuhan menyediakan hal itu. Jadi intinya adalah gambar diri menggunakan ilmu ini untuk gambar diri. Ketika kita di assessment, muncul positif dan negatif. Kalau untuk pelajaran ini aplikasi gambar diri, maka kita harus mengakui sisi positif kita. Pelajaran ini aplikasi untuk membangun relasi, maka pujilah sisi positif pasangan. Aplikasi dari ilmu ini untuk parenting, orang tua harus mengakui sisi positifnya anak. Sisi positifnya yang dia miliki, siapapun dia, mau sanggungin kolerik, melankolik, pragmatik, sudah membuat anak bisa sukses, bisa kaya, bisa berdampak, bisa hebat. Dengan yang positif yang ada saja. Bahkan negatifnya tidak usah dirubah. Selama dia bahagia, selama anak bahagia, selama pasangan bahagia, maka positifnya yang muncul. Dan itu sudah akan cukup untuk membahagiakan kita atau melengkapi kita dengan positifnya. Yang penting, kita juga melengkapi kelemahan mereka, negatifnya mereka, dengan positifnya kita. Maka nanti orang lain akan melengkapi kelemahan kita dengan positifnya. Maka relasi dibentuk karena saling membutuhkan, bukan saling mencelah. Relasi dibentuk karena saling mengakui sisi positif. Maka begitu kita saling mengakui sisi positif, semuanya bahagia. Jadi kalau kita assessment, ada suami istri assessment, tes, lalu berantem tambah, tuh bener kan, kamu tuh orangnya kasar, kamu tuh ngeyel, kamu tuh gak ngaku kalau kamu tuh orangnya seperti itu. Wah, jadi berantem itu. Bener kan kamu begitu kan. Jadi menggunakan assessment untuk memberikan label negatif, walaupun itu bener. Hasil testnya begitu. Suami aja kakak ngaku, istri aja kakak ngaku, anak aja kakak ngaku. Memang orang itu mengaku itu susah banget. Mengaku dirinya aja susah banget. Kadang perlu keceger, cerai, keceger, digebuki orang, keceger, bangkrut. Beda baru sadar, iya ternyata saya ini agak keras, makanya digebuki orang, makanya bercerai. Itu ngakunya masih agak keras. Padahal keras banget. Orang lain melihat itu keras banget, ngotot banget, tapi gak merasa ngotot. Jadi memang orang itu susah untuk sadar. Susah sekali untuk sadar sisi dirinya. Apalagi sisi negatifnya. Maka butuh orang lain, nah sering orang percaya kalau yang mengatakan itu tidak ada kepentingan. Jadi misalnya ibu saya, kamu tuh ngegel begini-begini, ya kita gak mau dibilang begitu. Ibu aja gak adil, aku gak disayang ibu, ibu lebih sayang yang lain. Orang tua aja kita lawan. Apalagi pasangan, suami istri yang sudah sering berantem, sudah terluka hatinya, kita sudah yakin dia tuh gak cinta kita. Waduh, ngomong apa aja, terserah kamu. Jadi kita melawan. Singkat cerita, saya ke Astra, diterima sebagai pegawai. Berarti Astra baik dong, dikasih tes gratis, asesmen macam-macam, semua tadi, DISC segala macam, lalu psikolognya bilang, Anda itu hebat loh, Anda bisa marketing yang hebat. Wih, seneng saya dibilang bisa marketing hebat. Karena Anda bisa bergaul, pandai bicara, begini-begini, udah, wah, dikasih tahu positifnya. Wih, seneng ya kan. Maka Anda ditempatkan di marketing gitu. Sebulan kemudian, baru dipanggil gitu ya. Gak langsung hari itu. Tapi sebagai marketing, Anda harus belajar juga untuk rapi. Kalau bikin janji sama orang, dicatat. Karena punya kelemahan itu nulis, gak suka nyatet. Gak punya ageng, udah coba nulis. Karena Anda punya kelemahan menulis. Jadi, gak langsung hari ini, kamu bagusnya ini. Kamu jeleknya ini. Begitu, enggak. Dia punya empat kali pertemuan, yaitu yang pertama itu, pengakuan sisi positif. Jadi ada kayak strateginya. Tapi ya, kalau hari ini kita belajar, langsung asesmen sendiri, Anda tes sendiri, Anda tahu positif dan negatifnya. Cuma fokuslah pada sisi positif diri sendiri untuk pengakuan kepada diri sendiri. Kalau orang lain gak mengakui sisi positif Anda, siapa lagi kalau bukan diri kita. Kalau gak ada orang yang memuji, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang memuji kita. Bukan berarti gila, tapi kita menerima diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri, bagaimana orang lain bisa menerima kita. Diri kita sendiri mengeluh dengan diri kita, menyesal dengan diri kita, menyesali diri sendiri, maka orang lain juga akan menolak kita. Itu kayak resonansi. Kayak frekuensi. Kita makin bersyukur dengan diri kita, positifnya akan makin menguat semuanya. Kalau kita mengenal seperti ini, dan ini harusnya, makanya kalau saya dulu mengenal seperti ini, di awal-awal, sebelum menikah mengenal, tapi gak sampai detail. Masuk di Astra tahun 90 saya beruntung, lebih detail lagi, dan tahun 90, jadi saya itu lulus kuliah tahun 87. Saya kuliahnya teknologi pangan, maka mengerti soal gisi, vitamin, antioksidan, probiotik, karena memang kuliahnya di IPB, Fakultas Teknologi Pangan. Dan saya merasa jurusan saya tepat, karena waktu SMA, saya bintang pelajar nomor 1 Kota Solo, dan pelajar teladan juga, nomor 1 Kota Solo, itu dua kategori yang berbeda, saya dapat hadiah gratis ke dokteran UNS, dan IPB tanpa tes. Saya ambil IPB. Lalu begitu lulus dari IPB, saya kerja di pabrik makanan bayi, berkecimpung dalam nutrisi lagi, dalam probiotik lagi, selama tiga tahun. Dan saya stres kerja di pabrik. Lalu saya masuk di Astra. Di Astra inilah, saya mengenal diri saya lebih detail lagi, dan bahwa saya salah jurusan, saya salah pekerjaan. Maka saya stres. Untung hanya tiga tahun, saya salah pekerjaan. Selanjutnya, sebagai seorang sanguin 90% dan kolerik 10%, maka gabungan dari kuning dan merah, maka saya menjadi orange. Maka cocok di marketing dan sales. Maka masing-masing keunikan ini, punya pekerjaan masing-masing yang cocok. Bahkan kalau belum terlambat, usianya masih 40, kita masih bisa pindah pekerjaan sebenarnya. Kalau sudah 60-70 lair pensiun, ya sudah kelamaan menderita. Tapi ini bisa, jangan terjadi dengan anak-anak kita. Anak-anak kita harus pekerja. Tepat, 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 tepat. Sesuai dengan keunikan yang Tuhan ciptakan. Dan mereka akan bahagia, bahagia, bahagia. Bukan hanya bahagia, mereka hebat. Karena bidangnya tepat. Karena kalau kita ini, salah tempat pekerjaan, ini salah satu aspek. Salah pekerjaan. Ini salah satu aspek yang membuat stres. Kalau pekerjanya itu bertahun-tahun, stresnya bertahun-tahun, stres itulah yang membuat kita sebenarnya sakit. Karena jiwa kita, perasaan kita sebenarnya sakit. Sehingga tubuh kita sakit. Karena stresnya jangka panjang. Apalagi loh yang bikin stres itu pasangan. Aduh, belasan tahun. Sama juga. Maka kita sebenarnya, sebuah ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghindari, mengurangi tingkat stres. Dengan memahami keunikan diri. Dan dari keunikan diri ini, terutama dalam sesi keunikan diri dan gambar diri, maka kita menerima diri dan bersyukur dengan diri. Keunikan diri bisa dipakai untuk pekerjaan yang cocok, untuk parenting, dan untuk yang lain-lain. Tapi hari ini adalah hari di mana kita belajar keunikan diri dan aplikasinya di dalam memahami diri sendiri. Keunikan diri sendiri. Nah sebelum tanya-jawab, mungkin biar kita rekamannya lebih bagus, nanti saya akan nyambungnya enak. Kita bermeditasi sebentar. Kita praktekkan dulu, kita renungkan dulu semua yang kita pelajari hari ini. Cukup 10 menit saja. Setelah itu kita tanya-jawab. Nah, dalam 10 menit meditasi atau olah nafas. Kalau istilah saya kan olah nafas. Tapi sebenarnya kan sama ya. Dalam pengertian, kita merenung sejenak, kita boleh merenungkan semua pelajaran hari ini untuk tujuan diri sendiri. Jadi cara bernafasnya sama. Kita lakukan sebentar saja. Kayak olah nafas senci itu yang terbaik. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 6 boleh. Tarik 5, buang 7 juga gak apa-apa. Memang harusnya buangnya antara sama atau sedikit lebih, itu lebih nyaman. Tidak usah berpikir soal tarik buangnya. Senyaman mungkin. Bahkan sebenarnya tarik dan buangnya itu sampai tidak bersuara. Selain tidak bersuara, sangat lembut. Indikator lembut itu kalau ditaruh benang di depannya tidak bergerak. Tariknya pelan, buangnya pelan. Nanti saya berikan kata-kata narasi. Kalau pakai narasi, kalau dalam John Kabat-Zinn, termasuk jenisnya MPCT. Mindful Based Cognitive Therapy. Jadi kognitif. Otak kita itu diterapi. Yang pertama dengan pengertian. Setelah pengertian, maka pengakuan atau komitmen lewat perenungan. Nah itulah satu paket kognitif terapi. Lewat kognitif terapi ini yang diharapkan adalah perubahan pada struktur otak kita. Mindset kita. Dan juga berdampak dari mindset yang berubah. Itu jiwa yang lebih tenang. Dari jiwa yang tenang, itulah keseimbangan hormonal. Dari keseimbangan hormonal, itulah metabolisme dan regenerasi sel yang terjadi. Tidurnya lebih deep sleep, karena penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang fondasinya yang paling dalam, yaitu kabar diri. Dari pribadi yang bersyukur dengan diri sendiri ini, nanti outputnya adalah relasi yang sehat. Dan di dalam kesembuhan holistik, namanya sembuh relasi, sembuh pribadi, itu pilar-pilar dalam kesembuhan. Jadi lama-lama pelajarannya makin lengkap, makin terangkai. Kalau kita bicara kesembuhan holistik, kayak dokter Debbie Mamahit ajarkan, atau dokter Genti ajarkan, dokter Pianto Halim ajarkan, semuanya para dokter, bukan psikolog, yang mengajarkan funksional medicine. Di mana perlunya sembuh pribadi, bahkan juga sembuh relasi. Dalam kesembuhan pribadi dan relasi ini, maka makanan yang dimakan jadi obat, dan seterusnya. Oke, kita praktek. Ambil posisi seperti senci, duduknya tegak, boleh, tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tangan lebih bagus terbuka, taruh di atas paha, duduk tegak, duduk bersila, boleh, duduk dikonsi, boleh, bahkan tidur pun juga tidak masalah tutup mata lebih bagus, tarik nafas pelan-pelan, nikmati nafas, rasakan nafas mengalir masuk, rasakan nafas mengalir keluar. Selain menikmati nafas, maka kita mengendapkan pikiran, terutama ide-ide, jadwal, dan agenda. kita bisa berkata juga kepada tubuh untuk tenang, relax, bunda relax, kaki tangan relax. Kita juga bisa berkata, tenanglah, hai jiwaku, aku enggak berbicara dengan pribadiku, dengan hati nuraniku. kita bisa berbicara dengan diri sendiri, ataupun kita bisa berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar mengenai keunikan diri. Kami memahami bahwa setiap pribadi Tuhan ciptakan berbeda. Semuanya ada kelebihannya, semuanya ada kelemahannya. Tapi satu hal, kami mau bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan kami. Kalau ada orang yang berkata atau mengatangatai kami, memberi label kepada kami, bahwa kamu orang yang suka bohong, pelupa, membesar-besarkan, kabel, enggak disiplin, enggak tertipu. Kali ini kami mengaku Tuhan bahwa itu benar. Dan aku tidak menyesal, kami tidak menyesal, Tuhan ciptakan demikian. Aku hari ini bersyukur, Tuhan ciptakan demikian, karena aku tahu dalam diriku bukan hanya itu. Dalam diriku tidak hanya hal-hal negatif yang di dilemparkan dan dilabelkan kepada diriku dan memang ada benarnya demikian. Tapi hari ini kami mau bersyukur sebagai orang sanguin. aku Tuhan ciptakan kreatif, antusias, temangat, bersahabat, ceria, banyak ide. Ketika orang sanguin gambar dirinya terluka, maka hal-hal positifnya bisa hilang. Tidak lagi ceria, tidak lagi kreatif, tidak berani mencoba. sehingga menjadi orang yang aneh dan susah dideteksi, psikolog pun bisa bingung dan butuh wawancara berkali-kali untuk mengetahui sebenarnya ini bahan bagunya apa. Karena penyesalan diri yang berlangsung terus menerus. tapi kami mau hari ini untuk bersyukur tentang positif kami, mengakui sisi-sisi positif kami. Aku orang sanguin. Terima kasih Tuhan menciptakan aku ada ide kreatif bersahabat dan semangat. kalau Anda bukan sanguin tapi mungkin Anda punya pasangan atau anak orang sanguin. Mulai hari ini Anda berdoa mengucap syukur Tuhan terima kasih buat pasanganku. Emang dia tidak rapi tapi orangnya baik. Emang dia tidak teliti tapi orangnya antusias. Aku yang teliti aku akan melengkapi kekurangannya. ketika engkau punya anak sanguin engkau tahu kelemahannya engkau tahu kelebihannya. Mulai hari ini kita akan membangun relasi dengan anak-anak yang sanguin dengan tepat. Memberikan perhatian memberikan pengakuan. Ambil nafas dalam-dalam dan renungkan apakah Anda orang yang kecenderungan koleriknya cukup tinggi secara presentase melebihi yang lain. Karena manusia bisa punya dua atau tiga kombinasi biasanya dua yang cukup dominan yang lainnya sangat kecil. Jika koleriknya cukup banyak melebihi yang lain maka tentu Anda akan dilabel sama orang lain dimarahi orang lain baik itu anak pasangan atasan teman kamu itu kasar kamu itu galak kamu itu egois kamu tidak berperasaan kamu sadis. yang kita butuhkan di dalam perenungan dan meditasi atau olah nafas gambar diri adalah kita tidak lari dari kenyataan karena kita hidup di alam nyata kita tidak hidup di alam meditasi atau alam yang lain kita harus mengaku Tuhan saya mengaku bahwa itu ada dalam hidup saya tapi hari ini saya tahu karena itu saya seorang Tuhan ciptakan seorang kolerik tapi hari ini saya mau bersyukur bahwa Tuhan ciptakan seperti itu saya tidak menyesal Tuhan ciptakan seperti itu karena hari ini saya juga tahu bahwa saya punya kelebihan punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin punya ketegasan punya disiplin menegakkan peraturan dunia butuh orang seperti kami untuk peraturan itu dijalankan saya akan berperan sebagaimana saya harusnya sesuai dengan keunikan saya saya akan meneruskan peran ini cuma saya akan belajar untuk tidak menggunakan kata-kata yang melukai orang lain tapi bagi saya benar adalah benar peraturan harus ditegakkan tetap akan terus saya jalankan karena memang itulah peran yang harus saya lakukan di dunia ini sebagai orang kolerik kalau bapak ibu punya suami punya anak kolerik pahami dan biarkan mereka beri kesempatan mereka berperan sesuai dengan keunikannya kita tidak perlu memberikan peran yang mereka tidak mampu karena tidak sesuai dengan keunikannya hanya membuat tambah stres tambah frustasi anak akan frustasi pasangan akan frustasi setiap orang Tuhan menciptakan unik dengan perannya masing-masing dengan caranya masing-masing dengan bidangnya masing-masing kalau punya istri bahkan yang kolerik berikan dia kesempatan menjadi ketua RT ketua RW ketua partai ketua apapun juga di dunia luar sana semuanya tersalurkan dan ketika dia pulang ke rumah dia bisa menjadi seorang istri yang adalah penolong suami tanpa disalurkan dia akan menjadi istri yang menguasai suami karena semua orang butuh peran di dunia ini tidak perlu menjadi orang lain tidak perlu menyesal menjadi diri sendiri yang dibutuhkan adalah mengenal dan berperan berperan sesuai keunikan yang Tuhan ciptakan kalau kita mengenal diri sendiri kita mengatur peran kita kalau kita mengenal pasangan maka kita memberi kesempatan pasangan untuk berperan sesuai dengan keunikannya menuntutnya berubah hanya membuatnya frustasi dan membuat diri sendiri frustasi nikmati nikmati nafas nikmati hati nikmati jiwa ambil perenungan siapapun kita siapapun Bapak Ibu mungkin seorang pragmatik yang selalu dibilang lelet males tidak punya ide tidak kreatif kalau itu dirasakan orang lain kita tidak bisa menyuruh mulutnya diam atau tidak berkata seperti itu itu yang mereka rasakan bahkan kita butuh rendah hati untuk berkata ya saya memang ada hal seperti itu tapi jangan terus menghakimi diri sendiri menyalahkan diri sendiri dengan kelemahan yang memang de facto ada yang diperlukan adalah mensyukuri mengenali sisi positif yang ada dalam diri sendiri ekspresikan perankan dan lakukan sebagai orang melankolik Anda membawa damai Anda tenang Anda kalem Anda baik hati Anda setia itu hal-hal yang patut disyukuri dan akan disyukuri orang lain Anda sendiri jadi pribadi yang pragmatik yang bahagia sehingga hal-hal negatifnya tersembunyi dan Anda muncul sebagai orang yang baik hati orang yang setia orang yang bisa diandalkan yang terakhir adalah kalau Anda termasuk yang melankolik pasangan orang tua anak teman mungkin akan menghakimi Anda sebagai orang yang sensitif yang peka orang yang kampang sakit hati pendendam tidak kreatif mengurung diri pemurung sama bagian kita adalah mengakui Tuhan benar aku punya hal-hal yang demikian tapi Tuhan adil Tuhan ciptakan aku dengan ketelitian dengan kesempurnaan Tuhan ciptakan aku dengan ketekunan saya akan menjalankan peran saya dengan keunikan saya dan mensyukurinya berterima kasih Tuhan ciptakan aku demikian Anda jadi melankolik yang bahagia berperan dalam pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian kalau yang lain banyak bicara mungkin jadi ketua tampil ke depan Anda jadi sekitaris Anda mencatat data Anda mencatat jumlah peserta Anda melakukan pembukuan di masyarakat Anda bisa menjadi bagian keuangan yang rapi dan teliti dan Anda akan dihargai di rumah mungkin jadi orang yang suka rapi-rapi dan membersihkan tapi lakukan membersihkan dan merapikan tanpa marah kepada yang tidak rapi si sanguin yang ada dalam rumah Anda siapapun si sanguin itu mungkin suami mungkin istri mungkin anak Anda sebagai orang yang rapi Anda membangun hobi yaitu merapikan merapikan dan bahagia kalau Anda merapikan sambil marah Anda darah tinggi Anda sakit Anda merapikan dan bahagia sebagai orang yang rapi sukanya rapi maka hobinya adalah merapikan maka ketika tidak rapi Anda mendapat kesempatan melakukan hobi melihat pasangan tidak rapi melihat anak tidak rapi adalah kesempatan Anda untuk berperan berperan dan bahagia berperan dan dibutuhkan dibutuhkan dan bahagia betapa ajaibnya Tuhan menciptakan setiap orang unik tapi semuanya punya kelebihan karena itu mari kita fokus pada kelebihan kita dan juga fokus pada kelebihan orang lain terima kasih Tuhan untuk pelajaran sore hari ini dan perlindungan hari ini amin selesai saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga pertanyaan yang sering muncul pertanyaan yang pertama adalah hasilnya tidak semuanya tepat ya betul jadi apakah hasil ini tepat dan akurat pasti ada beberapa yang tepat ada yang tidak karena manusia itu kombinasi jadi misalnya sanguin kolerik disebut sangkol kalau foto karakter kuning dan merah berarti orang istri saya itu sanguin plagnatik nah waktu bahagia bisa yang muncul itu sanguinnya yang pertama adalah orang itu satu sanguin maka waktu bahagia yang positifnya yang muncul tidak bahagia negatifnya sanguin yang muncul jadi orang itu sanguin maka waktu bahagia yang muncul positifnya sanguin tidak bahagia yang muncul negatifnya sanguin itu kalau orang itu dominan dari empat tadi salah satu nah sekarang orang itu ternyata tidak yang menonjol itu gak banyak ya ahok itu kolerik banget gitu saya sanguin banget sampai tahun 2000an nah lalu tahun 2005 saya itu sanguin melankolik jadi waktu 98 saya banyak mengalami peristiwa traumatis kalau di modul inner healing saya ceritakan bagaimana saya disingkirkan saya dipitnah seperti di aniyaya 98 juga bangkrut gara-gara kerusuhan ekonomi itu membuat saya menjadi lebih melo melankolik saya lebih teliti saya nulis buku jadi saya mengalami perubahan nah ketika orang itu katakanlah dobel ya sanguin kolerik misalnya dobelnya dua sanguin dan kolerik nah bisa waktu bahagia yang muncul itu kepribadian sanguin tapi waktu tidak bahagia yang muncul itu kepribadian koleriknya karena mereka kombinasi nah orang-orang yang kombinasi ini maka waktu tes nanti bisa kayak kok gak tepat ya bukan gak tepat anda sebenarnya punya dobel mungkin saya lupa sih link yang mana ada link yang hasilnya itu presentasi jadi hasilnya itu bukan sanguin tapi 60% sanguin 40% kolerik nah kalau linknya yang hasilnya seperti itu itu lebih akurat tapi biasanya pertanyaannya lebih panjang atau link-link yang berbayar dengan link yang sama itu kan ada pilihan kita pilih yang gratis nanti ada pilih yang berbayar tapi kita pilih yang berbayar muncul formulirnya berbeda yang berikutnya yang banyak ditanyakan adalah apakah itu bisa berubah jawabannya bisa jadi walaupun teman-teman dasar memang ada psikolog atau ilmu psikologi yang mengatakan yang berubah itu personality tapi namanya tempramen dasar itu tidak berubah nah kalau saya termasuk saya yang percaya pada aliran pelajaran bahwa tempramen dasar itu bisa berubah karena orang DNA pun bisa berubah tapi orang itu tidak bisa mengubah orang lain mengubah diri sendiri ya buktinya saya waktu saya tahun 90 di tes saya sadar sesadarnya saya itu apa positif saya apa negatif saya apa sebagai 90% sanguin karena kolorik 10% bisa diapekan nah ketika saya sadar siapa diri saya saya mulai melatih diri saya karena latihan terus-menerus maka terbentuk sinapsis jadi ada teori yang namanya nanti kalau di pola hidup sehat itu modul yang ke 10 atau 11 saya lupa itu namanya modulnya adalah plastisitas otak nah itu pelajaran mengenai bahwa bakat itu bisa dibentuk DNA kalau toh DNA tidak berubah maka di otak kita bisa bangun namanya sinapsis yaitu sebuah fungsi dalam otak yang baru yang dibentuk ataupun yang sudah ada dikuatkan lewat latihan yang berulang-ulang sehingga sampai otaknya pun berubah nah kalau otaknya berubah ya temperamen dasarnya berubah jadi manusia itu bisa berubah kalau saya percaya yang tidak berubah cuma dua aja Tuhan sama setan jadi manusia itu sangat bisa berubah tapi yang paling penting bukan mengubah suami mengubah istri mengubah anak yang paling penting mengubah diri sendiri waktu diri sendiri berubah nanti anak itu melihat teladan perubahan anak mendapat inspirasi perubahan sehingga mereka juga akan berubah sama seperti kita sudah berubah jadi temperamen dasar itu bisa berubah kalau saya karena ya umurnya 60 tahun dan kebetulan dari tahun 85-84 pernah tes pertama kali tahun 90 tes lagi hasilnya masih sama lalu 2005 tes lagi 2020 tes lagi saya bisa melihat dalam kurun tahun 90 sampai 2005 ini kebetulan hampir-hampir sama jaraknya 15 tahun maka tahun 2005 saya sanguinnya 60 persen melankoliknya 30 kolerik 10 tahun 2020 4-4 nya muncul dan hampir imbang maka sebenarnya itu kalau bagi saya atau juga ilmu yang saya pelajari yang namanya dewasa itu dimana 4-4 nya muncul imbang dan positif semuanya tapi itu kan tidak mudah kadang misalnya dari kasar jadi lemah lembut ya butuh bangkrut butuh dianiaya butuh dihajar butuh ngalami masalah ketika masalahnya besar prosesnya dasyat itu kan karakter temperamen kepribadian dibentuk semuanya tapi itu bisa jadi itu bisa berubah saya melankolik dulu pernah baca buku personality plus saya mengharapkan jodoh yang tegas tapi ternyata jodoh saya sanguin kalau sudah menikah ya sudah jadi saya melankolik dulu lalu baca buku plus mengharapkan jodoh yang tegas tapi dapetnya sanguin ya ini sama-sama ada plus aminusnya ya diri sendiri melankolik kalau dapet suami kolerik nih misalnya seperti yang diharapkan aduh jangan-jangan mati sebelum waktunya orang melankolik perasaan punya suami kolerik yang tidak punya perasaan kasar galak dimarahi terus padahal dirinya melankolik sensitif aduh cepat mati Tuhan baik nggak dikasih sanguin eh nggak dikasih kolerik pengennya kolerik dapetnya sanguin melankolik dapet sanguin bisa sengsara juga kenapa? kalau dapetnya kolerik menurut saya lebih sengsara karena Anda melankolik kan nah kolerik ini kan guala kasar memang kolerik itu positifnya seperti yang Anda katakan tegas punya leadership pemimpin punya visi punya pendirian kuat banget drive-nya kuat sementara melankolik kan drive-nya kurang jadi melihat hal ini jika kayaknya wow banget tapi tunggu dulu loh kalau menikah dengan kolerik nanti dia nggak bahagia dia kasar dia galak dia kejam sementara Anda sensitif Anda perasa aduh sakit hati nah sekarang dapetnya kan sanguin kan nah apa positif negatifnya pasangan sanguin sanguin ini ngomong sanguin ini ngomong nggak dipikir sementara Anda melankolik suka mikirin omongannya udah kalau punya istri punya suami sanguin ngomongnya jangan dipikir waktu dia itu ngomong nggak pakai mikir sudah gitu lupa lagi yang diomongin Anda pasti mikirin omongannya aduh mati kepahitan nanti Anda ya jadi kalau punya pasangan sanguin cara bahagianya adalah kalau dia ngomong jangan dipikirin udah itu aja karena dia ngomongnya nggak pakai mikir oke saya melihat anak-anak saya sanguin tapi dia merasa adhd bagaimana dengan hal ini apakah anak sanguin itu juga adhd ya itu perlu dites ya karena kalau sampai adhd ya disorder apakah dia memang anak sanguin kebanyakan juga susah fokus tapi kalau adhd ini kan sudah simptom sudah gejala kalau sanguin itu tempramen dasar sedangkan adhd adalah sebuah kelainan ya atau penyimpangan yang bisa terjadi oleh banyak hal nah tergantung seberapa parah itu perlu dibawa ke psikolog sih tapi kalau menurut saya adhd pun bisa disembuhkan ketika orang mensyukuri dengan dirinya dari mulai yang tidak bisa fokus jadi lebih mudah fokus maka yang paling penting sebenarnya begitu dia ketahuan tempramen dasarnya apa kita mengakui terus sisi positifnya membuat dia punya penerimaan anak saya yang game addiktif itu sebenarnya ada sedikit ya antara pro dan kontra gitu ya ada yang psikolog yang bilang adhd ringan ada yang bilang enggak tapi ada faktor dulu dipanggil enggak noleh enggak ada kontak mata enggak bisa fokus dan game addiktif udah saya enggak mau pusing dengan soal label tapi kita mulai cari sisi positifnya diberikan impian dipuji ya singkat cerita anak saya menjadi penuh perhatian dapat asian sekolarship ranking sekolahnya ranking 1 dapat dia siswa dia sekolahnya mechanical engineering tapi ikut lomba robotik ikut lomba ini itu menang juga dapat hadiah 20 ribu dolar aduh pokoknya prestasinya kalau bicara anak saya enggak bisa kehabisan waktu enggak ada waktu apa sampai enggak bisa habis waktunya untuk bicara satu demi satu prestasi mereka yang sampai bahkan di dunia internasional anak pertama baru menang mengenai the future 20 future leader jadi di dunia ini diambil 20 pemimpin terbaik dunia untuk usia di bawah 30 tahun anak saya masuk salah satunya itu menang baru lomba pengumumannya baru tahun ini jadi prestasi yang demikian bukan karena IQ tinggi tapi karena parenting yang tepat penggunaan keunikan mulai assessment dari otak temperament dasar personality yang digunakan dengan bijaksana untuk parenting nah sekarang kita hari ini belum menggunakan untuk hal itu tapi bagaimana kita menggunakan keunikan diri untuk membangun gambar diri menjadi pribadi yang bahagia karena bahagia itu sehat jadi kalau saya sebenarnya dengan label-label autis ADHD ya kalau memang dites ya udah di assessment dites dibawa ke psikolog atau siatri dan hasilnya seperti itu ya itu adalah data tapi tetap namanya autis ADHD bisa sembuh 98 saya punya klinik anak raja itu menangani anak autis hampir 90% level kesembuhannya lalu sekarang modulnya kita bawa di sekolah happy holy kit dimana di sekolah happy holy kit satu kelas kita terima satu atau dua anak masuk TKA kecil play group kecil play group gede TKA TKB kebanyakan mereka lulus sudah bisa bicara sudah bisa menulis jadi di kedoya kita ada beberapa cabang yang kusun untuk anak autis di kedoya namanya miracle school di jombangnya pamulang namanya happy holy kit lalu di lumajang agak jauh itu juga happy holy kit yang menerima anak-anak autisme ADHD dan kebutuhan khusus yang lain sedangkan 66 cabang happy holy kit lainnya di seluruh Indonesia adalah sekolah umum tetapi juga anak kebutuhan khusus kita terima dalam jumlah yang terbatas dan dengan semua ilmu yang dimiliki parenting yang dimiliki pengasuhan yang dimiliki maka saya melihat kemajuan-kemajuan yang bagi banyak orang tua murid bilang aduh Pak Jarod makasih ini memujijat bahkan psikolog aja si Atria bilang gak bisa sembuh ternyata bisa sembuh jadi kalau memang ada anaknya ini yang bertanya anak ADHD udah yang penting lakukan aja yang saat ini baru kita belajar ingin baru satu sesi keunikan ini untuk dapet satu sesi dapet satu insight itu aja dilakukan tapi kalau memang betul anaknya cukup bermasalah saya saya undang untuk ikut kelas berbayar untuk 23 sesi parenting khusus parenting dan saya akan didampingi sama Ibu Herianti Satyadi itu PhD dia dokter kebetulan sebelum dia dokter itu yang menangani tiga anak saya itu ya Ibu Herianti ini dia pendiri dari I Love My Psikologist itu waktu anak saya nomor satu suka gigit temen pinter sih tapi pemurung nomor dua hampir gak naik kelas game adiktif dibilang adi-ade ringan lalu nomor tiga merontaknya gak karu-karuan itu tiga-tiganya yang menangani adalah Ibu Herianti Satyadi dosen psikologi akan jadi tim saya untuk modul parenting bersama yang ketiga adalah Ibu Krishnadevi Maharti seorang konselor itu kalau mau nanti kita panjang satu lagi yang soal masih berhubungan dengan materi yang berikutnya justru saya jawab terakhir gimana mengatasi saya melankolik sampai sekarang belum bisa mengatasi sifat jelek saya melankolik jadi saya sangungin ini ibu melankolik yang lain kolorik semuanya punya sifat jelek masing-masing itu kayak dipelihara gak bisa dihilangkan hilang sih bisa butuh waktu bertahun-tahun kalau dalam bisa hilang dan berubah tapi memang modulnya menjadi masuk di area keyakinan jadi soul healing and miracle perjumpaan dengan Tuhan lalu Tuhan masuk dalam roh kita maka dari roh itu mempengaruhi jiwa ketika jiwa kita pun diisi roh Tuhan jadi di saya itu istrinya kepenuhan roh kudus ketika orang lahir baru menerima Tuhan sebagai Tuhan atas ego atas perasaan atas kehendak maka pertama kali ketika orang menerima Tuhan itu kan Tuhan ada di hati nurani yang terdalam atau dalam roh tapi roh ini kan dibungkus sama jiwa maka Tuhan yang ada dalam roh kita gak bisa menyembuhkan paru-paru jantung tangan karena rohnya Tuhan ini dibungkus sama jiwa jiwa yang terluka luka hati kepahitan segala macam makanya butuh inner healing di situ dibungkus lagi sama pikiran pikiran negatif pikiran yang salah gambar diri yang salah itu membuat roh itu gak bisa menembus jiwa untuk mencapai tubuh maka konsep saya mengenai kesembuhan holistik itu nomor satu adalah perjumpaan dengan Tuhan dan menerima Tuhan sehingga rohnya ada roh Tuhan sehingga kalau bermeditasi pun mengosongkan pikiran dan perasaan maka suara yang muncul adalah suara hati nurani yang sudah ada roh Tuhannya gak akan muncul roh-roh yang aneh-aneh dan gak perlu takut untuk meditasi ketika jiwanya sehat bahkan roh Tuhan yang dalam roh kita ini kan bisa menembus jiwa sampai ke tubuh nah kalau tubuh ini disentuh roh Tuhan maka namanya miracle bisa buta melihat lumpuh berjalan kaki panjang sebelah jadi sama kalau saya terus terang belum pernah mengalami yang buta melihat tapi panjang kaki sebelah saya pernah melayani orang yang kakinya panjang sebelah jadi sama tapi tentu itu tidak olah nafas tidak olah hati olah pikir tapi soul miracle and healing dimana karena keyakinan dengan Tuhan lalu pelepasan bakar jimat segala macam lalu doakan lalu sembuh nah termasuk di areal yang seperti itu orang bisa berubah temperamen dasar kayak Saul yang tadinya pembunuh lalu berjumpa dengan Tuhan dia berubah nah itu perubahan yang istilahnya itu jalur mujijat tapi kalau kita berubahnya bukan jalur mujijat jalur manajemen kepribadian ya bisa juga tapi jalur berubah lewat manajemen kepribadian itu adalah asesmen orang mengenal diri sendiri betul-betul diakui positif-negatifnya kalau perlu di print lalu kita secara sengaja mau merubah diri jadi misalnya saya kan sanguin kelemahan saya apa tidak teliti tidak rapi pelupa gitu ya saya itu sudah 15 tahun atau 20 tahun 15 tahun ada kali kalau sekarang 2023 ya gak pernah kehilangan HP loh padahal dulu namanya kehilangan lupa aduh minta ampun suka lupa sekarang kadang-kadang masih kambuh kalau misalnya birding hampir terlambat lalu buru-buru ya sabunya ketinggalan di tempat apa tadi di tempat X-ray tapi itu pun juga udah berapa tahun gak ketinggalan lagi jadi bisa berubah bahkan ketika di tes saya muncul melankoliknya saya bisa ngelukis dengan lukisan yang gayanya dulu saya kalau ngelukis itu pakai pakai palet pakai pisau pakai palet pakai centong yang ekspresionis orang sanguin kan ekspresionis tapi kalau teman-teman lihat Instagram saya kan saya ngelukis macan ya matanya bening bulunya macan di garis satu-satu satu-satu orang sanguin mata kagak teliti tapi saya bisa melukis seperti orang melankolik ternyata saya sudah berubah menjadi orang melankolik jadi melankolik itu bisa orang itu bisa berubah nah gimana kalau saya ini bisa berubah ya pertama kan saya belajar mengenai temperamen dasar lalu ada pelajaran psikolog, dosen, dokter yang mengatakan itu gak bisa berubah ya saya pilih guru yang mengatakan bisa berubah itu namanya Tim Lahaye bukunya adalah temperamen yang diubahkan ada bukunya yang ditulis penulisnya namanya Tim Lahaye tapi sudah diperjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dulu acuan saya tahun 2000-an sudah lama bahwa saya punya keyakinan bisa berubah dan saya mengubah diri saya tapi waktu dirubah orang lain misalnya istri atau suami kamu harus berubah kita bilangnya apa memang saya begini kamu cinta apa tidak memang saya begini itu makin mengkristal makanya jangan merubah pasangan nanti dia tambah mengkristal mengkristal itu makin makin jadi jangan berubah orang lain nanti dia makin jadi malah hasilnya begitu oke saya pikir cukup saya stop dulu selamat menikmati